selamat menikmati saya akan bahas tentang display tank dari IMD premium untuk tank ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2020 awal ya awal tahun 2020 ini dominasi dari isinya SPS berjalan sekitar satu setengah tahun tapi tujuh bulan belakangan itu dia crash ya crash karena ada hama namanya black bug kecil dia orangnya dan saya tidak menemukan predatornya jadi ya crash sebenarnya sih crash karena saya obatin tapi sudah biarlah itu berlalu ini saya akan mulai untuk cycling ulang dan semoga saja ini berhasil dan kedepannya ini akan kita membuatkan videonya tahap demi tahap untuk menjalani keberhasilan ini semoga tank ini berdimensi 150 panjangnya lebarnya 70 dan tinggi 55 cm dia menggunakan kaca 12mm ini tebalnya dan di atasnya ada rimless ada rim maksudnya ada bunnya dan dia menggunakan 2 2 merek lampu nih yang belakang itu maspek raja 320W kalau gak salah 16 ribu kelvin dan untuk yang depannya ini 3 unit nukesai 1 unitnya 95 watt kenapa gue gunain 2 lampu ini karena satu itu kurang nungguni ya karena untuk maspek itu dia memang cover area sampai dengan panjang 150 cm tapi lebarnya itu hanya cover 50 cm aja makanya gue coba tambah dengan alhamdulillah waktu itu berhasil alhamdulillah nya dan sekarang cresping gue sih untuk lampu sudah kemudian webmaker ini sebenarnya webmaker saya gunakan webmaker yang biasa yang merek yang itu 2 unit di bawah ujung 1 dan di atas 1 tapi sekarang tidak bisa nanti coba beli lagi lah dan yang satunya lagi ini webmaker jbaw sw15 jadi untuk membantu goyang-goyangannya kemudian apalagi ya kemudian kita ke sam ya sam ini panjangnya 120 lebarnya 65 dan tingin 30 cm pompanya itu menggunakan jbaw gcw 8000 tapi gak digunain full ya karena kalau full terlalu kencang juga terus gue pakai skimmer akualbi akualbi 2000i lumayan mumpuni dia lalu ini ada dsb dan ada makrowalga dan ada lampu lampu untuk makrowalganya bucah kre itu 11 watts lampunya 11 watts terus gue juga pakai dosing pump merek yang biasalah jbaw apalagi ya pipa masuk ya bang oh iya pipa itu red moon pump itu pipanya itu 3 per 4 dia ada 2 keluarnya kanan kiri karena overflownya di samping kanan kiri dan turunnya itu ada 2 juga yang satunya untuk safety dan satunya lagi untuk satu in dia besarnya nanti perkembangnya akan gue update terus ya semoga berhasil dan gak ada lagi res karena hama insya Allah pakai killer oh iya untuk sistem pendinginan ini pakai killer tapi killer yang paling murah gue pakai kipas kipas pakai kipas suhu nyaman gak tuh untuk suhu sekitar 2829 ya kalau menurut gue sih yang yang gue alami ini untuk suhu 2829 SPS masih bagus suaranya kok bisa jadi kalau misalkan kita minus di suhu kita harus punya kita harus punya surplus di parameter lainnya misalkan nitrat fosfat rendah ataupun kita punya lampu yang lumayan kenceng dan kita punya kita bisa mengetahui parameter B3 itu harus stabil selalu stabil itu sih menurut gue kalau misalnya kita mau berhasil di di tank ini untuk biar SPS ya apalagi ya lampu makro harganya bang berapa watt kayaknya lampunya itu lampu 6500 Kelvin ya 6500 kelvin ini dia merk ekonomat dia eh maaf lampunya itu 5000 kelvin 5000 sampai 5500 kelvin cari aja di ya toko hijau itulah cari toko hijau ada tuh kalau gue sih pakai yang 11 watt gue pakai yang 11 watt gurasi lampu bang gurasi lampu kita kita reverse periode jadi pada saat sejam setelah sejam sebelum dia mati lampu di makro lagi itu sudah gue nyalain dan sejam setelah sejam sebelum dia hidup dia udah gue nyalain juga pokoknya atas hidup dia mati atas mati dia hidup begitu untuk lampunya big tree big tree big tree nya bang big tree nya big tree nya ya big tree sih biasa ya saya pakai DIY ya nanti itu kita bahas dah kan ini pelan-pelan ini kan ini kan masih proses dibantuk saya krim nanti ini diisi air nanti kita isi air laut karena ini juga masih dikeringin nih ini kita isi air laut nanti terus nanti kita bikin video selanjutnya garamnya garam garam didapur iya garam didapur agak ini pakai air laut ya untuk pakai air laut biasa aja karena peninginannya bumbu napan kipas ini top up top up nya lumayan banyak ya top up kita gunain air 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 reverse osmosis yang apa tango nya ada di atas langsung dari atas pun ke bawah jadi ini pakai auto top up juga jadi otomatis kalau misalkan kita pakai kipas terus kita tuang pakai gayung mau berapa gayung ini kemungkinan bisa di atas 10 liter sehari ini skapingan apa tuh bang model ya bang oh skapingan ini gue dapat inspirasi dari itu ya film pirates of caribbean mirip-mirip kapalnya si itu black pearl atau pun pine dustman itu lah yang yang begitulah mungkin mirip-mirip itu menurut gue ini sih saya gak tau lah silahkan komen kalau menurut kalian ini nampaknya seperti apa gitu apa lagi ya kayaknya mudah deh ya nanti kita bahas setelah ini di video selanjutnya aja mungkin ya menurut menurut berarti sampai disini aja dulu nanti 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 selanjutnya nanti udah kita informasikan untuk baca terima kasih selamat menikmati selamat menikmati